Dalam waktu semalam, Iran berhasil mengubah Tel Aviv menjadi seperti Gaza. Pasalnya serangan Iran pada Selasa, 1 Oktober 2024, malam mengakibatkan ledakan dan kebakaran di mana-mana. Bahkan jasad warga Israel tergeletak di jalanan. Dikutip dari Tribun News, IRGC mengonfirmasi serangan rudal ke ibu kota Israel. Iran mengatakan serangan tersebut sebagai balas dendam atas tewasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh pada Juli lalu serta pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Setidaknya ada 500 rudal Teheran yang ditembakkan ke Tel Aviv dalam waktu 15 menit. Kondisi Israel menjadi kaos lantaran terjadi ledakan dan kebakaran. Dinas Pelayanan Kesehatan Darurat, Magen David Adom mengatakan satu bangunan di Tel Aviv hancur. Serangan Iran juga mengantam rumah-rumah yang ada di kota Tel Shefa. Selain di Tel Aviv, Israel juga mengklaim rudal Iran jatuh di wilayah Nabatim, Hora, Hothasharon, Bir Shefa, dan Rishon Lezion. Kondisi tersebut mengakibatkan korban jiwa tergeletak di jalanan. Sayangnya Israel terus merahasiakan jumlah korban dari serangan Iran. Namun kondisi dan situasi di Israel serupa dengan Gaza yang dipenuhi dengan api dan jasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.